Intro Untuk meminimalisir tindak kriminal di wilayah Mapol Reskarawang, petugas kepolisian dari Sat Reskrim Mapol Reskarawang yang bekerja sama dengan jajaran Mapolsek terus melakukan pengembangan dan penangkapan kepada para pelaku tindak kejahatan Curambur. Dari banyaknya warga yang melaporkan kejadian tindak pidana Curambur, Sat Reskrim Mapol Reskarawang yang bekerja sama dengan jajaran Mapolsek Lari, berhasil menangkap 4 pelaku Curambur dan 1 orang penada hasil curian tersebut. Para pelaku berhasil ditangkap oleh petugas saat melakukan aksinya di wilayah Desa Cibalongsari, Karawang, Jawa Barat. Saat akan ditangkap, seorang pelaku melarikan diri dan petugas langsung melakukan peringatan terhadap pelaku. Namun pelaku berusaha kabur dan petugas langsung melakukan pengejaran hingga terpaksa melakukan tindakan terukur di bagian kaki pelaku. Selain para pelaku, petugas juga mengamankan salah seorang berinisial A yang diduga sebagai penadah kendaraan hasil kejahatan para pelaku. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa kunci letter T serta 3 unit kendaraan berbagai merek. Terhadap pelaku terhadap pelaku S alias J karena pada saat proses penangkapan yang bersangkutan melarikan diri dan tidak mengindahkan tembakan peringatan dari petugas sehingga pada saat proses penangkapan dilakukan tindakan terukur yang mengakibatkan luka tembak pada bagian kaki. Terhadap pelaku juga diamankan misial A yang termasuk 480 atau penanda dari hasil kejahatan. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata TV